Lik, hari ini anak kebiung dirah yang ganteng tiada tarah mau masak kue tiaw baylah ya, yang gampang dan yang jelas kue tiaw itu dimana-mana ada, kalau bikin masakan terus bahannya susah dicari itu ya gak praktekable ya, susah dipraktekan oleh kebanyakan orang sekarang saya lagi ngerajang berambang, ini ngerajang berambangnya seterah seperti apa berhubung saya menggunakan bawang merah yang ukuran besar itu jadi ngerajangnya ya mandan begini ya, bukan yang model tipis-tipis nanti liliknya di rumah ya ngerajangnya yang tipis-tipis saja, standar saja ya untuk bawang putihnya Lik, disini saya pakai sebanyak tiga siung saja kalau mau ditambah silahkan, tapi di Batam bawang putih lagi mahalik sekilo 30 ribu padahal biasanya kebanggaan orang Batam itu punya bawang putih murah ya tapi sekarang gak lagi, ini dirajang yang lembut oh iya, di sebelah sini, di sebelah kiri saya ini, saya sudah merajang bentar ya udah rampung, disini saya sudah merajang ini daun bawang bagian hijaunya terus yang sebelah sini itu daun bawang yang bagian putihnya yang bagian bongkot terus disini ada, ah portel, portelnya juga saya rajang model begini udah, ini singkirkan dulu ambil baskom Lik nah, ini dia kue tiaw yang akan saya pakai ini beratnya setengah kilo Lik, setengah kilo harganya di pasar itu 7 ribu tuh ya, modelnya, oh ini mandan tebal-tebal, ternyata kue tiawnya bukan yang tipis terus selanjutnya, kue tiawnya dicuci sebentar Lik untuk menghilangkan, apa sih ya, kotorannya lah ya, gampangannya ngomong ini kan kadang dikasih tepung terigu atau dikasih minyak juga dicuci sebanyak 2 kali terus ini ditiriskan terus selik ke dalam kue tiaw yang sudah saya cuci ini saya masukkan kue tiawnya saos tiram mandan banyak saya pakainya kemudian ada kecap asin mandan banyak lagi saya pakai ya terus ada kecap manis nah, kalau kecap manis saya nggak terlalu banyak tapi kalau Lili K mau banyak pakainya ya silahkan lagian ini udah entong mau pakai banyak gimana, udah habis terus selanjutnya Lik, saya tambahkan cabai bubuk terus ada lada hitam kalau Lili K mau menggunakan lada putih silahkan masukkan saja dan ini langsung diublek-ublek diratakan ya Lik kenapa saya memasukkan kecap-kecapan di bagian awal supaya nanti hasilnya lebih cantik warnanya lebih merata terus ini apa kecap-kecapan itu meresap sampai ke dalam si kue tiawnya ya jadi bukan hanya melapisi tapi meresap sampai dalam kalau sudah tercarup semua Lik ini akan saya singkirkan dulu ya biarkan sekitar 5 hingga 10 menitan jangan diutek-utek lagi selajangnya saya ngambil talenan maning disini saya akan mengiris-iris bakso ikan Lik misalnya Lili K mau menggunakan bakso sapi, bakso ayam atau ditambah dengan tahu ya tahu goreng itu juga boleh tahu ini dirajang mantan-mantan lembut Lik disesuaikan dengan bahan yang ada saja di rumah lah ya dan setelah merajangi si bakso saya akan ini ya saya punya slobor ini slobornya murah kemarin Lik di pasar saya beli slobor ini gak tahu kenapa murah banget ini cuma 4.000 perak kalau di tempat lain bisa jadi masih mahal ya segini 4.000 perak tapi kalau di batam ukuran batam segini 4.000 ya murahnya ngalehim gambreng dan saya ini mengelupas beberapa lembar nah mau dibatat apa sih sapi ya buat campuran kuit ya ya wong adanya begini terus ini saya cuil-cuil sembarangan saja gunakan besok lah biar gampang nah dicuit-cuil segampangnya saja ini mandan besar-besar saya mencuil-cuilnya ya Lik ya nah ambil daunnya sama bagian bawahnya tapi bongkotnya yang benar-benar bongkot gak usah diambil resep esis sapi menurut saya selama ini gampang-gampang ya Lik ya gak ada yang ribet karena kalau saya bikin resep yang ribet saya juga pusing karena persiapan mangsak biasa dengan bikin video itu jauh banget Lik persiapannya ya membutuhkan tambahan waktu bisa berjam-jam padahal mangsaknya cuma perketek-perketek selanjutnya ini dicuci dulu ini kalau kata bu guru PKK saya zaman SMP sapi kamu salah itu cara mengolah sayurannya harusnya dicuci dulu baru dipotong-potong kalau begitu nanti vitaminnya hilang itu kata bu guru PKK saya zaman dulu ya Lik ya tapi ya gimana kalau yang besar-besar mandan susah membersihkannya kecuali model kayak sayuran terung atau apa itu mungkin bisa lah ya saya tambahkan garam selanjutnya ini kita cuekin ya Lik ya nanti kalau mau dipakai ini tinggal di turas dibuang airnya terus dicuci sekali lagi oke minyaknya kayaknya udah panas Lik bawang putih saya masukkan dulu ongsreng ongsreng sebentar oh iya ini saya menggunakan minyaknya mandan banyak ya standarnya biung tira kalau masak mie itu minyaknya mandan banyak jadi ini sebagai anaknya saya melu-melu terus bawang merah masukkan ini minyaknya kepanasan saya pas memasukkan bawang putih tadi jadi cepat coklat bawang putihnya ya ini di ongsreng ongsreng sebentar terus daun bawang yang bagian putihnya Lik saya masukkan juga dah ini ditumis sampai mengeluarkan aroma yang asoi sekali ya asoi tiada tarat cihui ini bawang merahnya sudah kesoklatan Lik selanjutnya saya masukkan telur tadi di awal saya belum bilang ya karena saya juga kelalen kalau saya punya endok 2 ini diuprek-uprek dulu jangan langsung dicampurkan dengan bawangnya Lik nah diuprek-uprek dulu dibikin scramble ya nah dah bisa disampur sekarang selanjutnya bakso saya masukkan oh iya nanti saya disini juga akan menambahkan toge Lik togenya sudah ada itu sudah saya rendam terus selanjutnya kia pacinanek wortel saya masukkan dah langsung kelihatan cantik kalau sudah begini ya sudah kelihatan asoi sekali dan sekarang sayurannya saya masukkan saya masukkan om serang om serang sebentar sampai sedikit layu setelah sedikit layu langsung saya masukkan si kue tiaunya ya Lik ya ini mangsa beginian aslinya tidak sampai 10 menit sudah jadi cuma karena di video jadinya geser kamera sana geser kamera ke sini lama sudah layu Lik sayurannya langsung saya masukkan kue tiaunya ya cantiknya minta ampun saya tambahkan juga Lik cabai rawit ya cabai saytani rojim biar tambah asoi wah cantik minta ampun ini ya ayu ne ayu ne masa kue tiaunya Lik gunakan api yang besar jangan gunakan api kecil kalau pas ngoreng bawangnya boleh gunakan api yang kecil tapi kalau sudah memasuki tahap kue tiaunya masuk langsung besarkan api terus selanjutnya saya akan memasukkan toge kecemplung toge ini sebanyak itu nah ini tinggal diulet ulet ulet terus diicipi rasanya kurang apa kalau sudah cocok yaudah tinggal dimatikan saja kompornya terus dimasukkan daun bawang yang bagian hijaunya ya Lik ya rampung mangsa kek sapi kok kamu gak menambahkan garam kan tadi saya pakai kecap asin Lik makanya sekarang kalau mau dimatikan kompor itu dicipi dulu kurang asin apa enggak kalau kurang asin tambahkan garam sekarang ya dan ini punya seda sudah matang Lik togenya juga sudah layu langsung matikan kompor sekarang saya masukkan daun bawang ya diuprek lagi ini dalam kondisi kompor sudah mati Lik dah rampung mengesakannya si sapi hari ini cantik sekali ya mau silahkan Lik mencoba cus wow endola enak banget lumayan ada kleter pedasnya dan menurut saya yang bikin kelihatan cantik dari masakan saya hari ini adalah ini ya sawi hijaunya memberi warna yang cantik sekali terus ini kalau saya pas asinnya pas manisnya pas kalau Liknya kurang asin ya mangsa ditambah saja ya cabai Lik cabai satu langsung masuk semua mau enggak silahkan dicoba kalau untuk tambahan isian saya hanya menggunakan bakso nanti Liknya lomboknya pedas banget nanti Liknya boleh menambahkan apa ayam ya irisan ayam sedikit sapi lebih endol kalau mau diganti dengan tahu tahu itu digoreng dulu terus diracang-racang tipis-tipis itu juga enak mau ditaburi dengan ah pedas mau ditaburi dengan wijen boleh terus mau ditambah dengan kacang tanah yang digoreng dulu sebentar terus dipulek tapi jangan sampai halus ya itu juga boleh jadi mirip-mirip patai terus mau diberi pencurutan jeruk jeruk nipis disini juga boleh jadi rasanya padus manis asem enak dicoba ini seman dan susah ambil pakai sumpit karena terlalu licin panganannya ini pun anak kebingung terah pamit dulu ya sampai jumpa di video berikutnya ya Lik ya I love you sayang bing di video kebingung di video ... ... Terima kasih.